KECELAKAAN Menarkan pantauan tribun pada Sabtu siang, mobil yang akhirnya terjungkal ke dalam gat tersebut tak tampak lagi. Sedangkan, RM Padang yang ditabrak mobil Honda Brio tersebut tampak sudah ditutupi terpal berwarna hitam. Sebuah kios yang berada di sisi rumah makan tersebut pun terlihat rusak. Sekitar pukul 6 Wita pagi tadi kendaraan sudah diangkat dalam gat oleh pihak kepolisian dan masyarakat di sini. Kata Wawan, seorang warga sekaligus pemilik kios sekitar lokasi kejadian. Wawan menjelaskan kecelakaan tunggal tersebut terjadi sekitar pukul 3 Wita dini hari. Setelah kita lihat mobil tersebut sudah jatuh dalam gat, mobil tersebut dikendarai perempuan, jelasnya. Sopir dan penumpang mobil Honda Brio berwarna abu-abu tersebut sebanyak 4 orang. Tiga di antaranya laki-laki dan satu perempuan yang mengendarai mobil tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!